Kamis 28 Juli, Pemerintah Kecamatan Bento Baru Ketapang bersama Dewan Adat Dayak serta Damang dan Stakeholder terkait menggelar pertemuan merancang sanksi adat bagi pembuang sampah sembarangan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bersama untuk diberlakukannya sanksi adat bagi pelaku pembuang sampah sembarangan. Camat Bento Baru Ketapang, Edi Hidayat, mengatakan sanksi adat dianggap perlu karena selama ini permasalahan sampah cukup tinggi dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Sanksi tersebut sebagai bentuk hukuman dan efek jera bagi pelanggar. Selain menuntut masyarakat untuk sadar tidak membuang sampah sembarangan, pihaknya juga terus berupaya memenuhi dan memperbanyak fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak. Kita lihat faktanya di lapangan banyak sampah yang dibuang sembarangan di pinggir-pinggir atau di tepi-tepi jalan, bahkan jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol juga dibuang sampah. Oleh karena itu, akhirnya ada beberapa tokoh masyarakat yang membuat ide untuk melaksanakan atau menerapkan sanksi adat bagi pelaku pembuang sampah sembarangan ini. Selain menuntut masyarakat untuk mau, mau kemudian sadar, agak tidak membuang sampah sembarangan, kita juga selaku pemerintah juga berusaha untuk menyiapkan, memfasilitasi tempat-tempat atau menyediakan tempat-tempat sampah yang memang layak dan mungkin mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena memang kita menyadari selama ini, kita masih terbatas jumlah-jumlah deko sampah yang ada di kota sampit ini. Damang Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Fitri Ansah mengatakan, sanksi adat yang diterapkan adalah berupa denda antara 5 hingga 400 katiramu. Satu katiramu bernilai sebesar 250 ribu rupiah. Sanksi adat ini diterapkan dengan mengedepankan edukasi agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, sehingga diharapkan sanksi denda tidak sampai diberlakukan. Sanksi yang tertentu nanti itu, memang kalau kita bicara hukum adat ya Pak ya, di sini memang ada sanksi yang namanya sanksi denda. Nah, namun kita hasil disebut tadi, kita ingin mengutamakan tentang edukasi. Ya, edukasi agar masyarakat sadar. Tunjuk kita adalah agar masyarakat sadar tentang di mana tempat dan tepatnya membuang sampah itu jangan lagi sembarangan. Harapan kita poti bersif. Nah, di sini kita nanti menerapkan pasal 96 ya. Pasal 96 itu di situ tidak ada bentuk atau jumlah sanksi yang diterapkan, namun di situ nanti hasil keputusan dari damang dan mantir, yang mana di sini tidak diatur di lembaga adat itu, pasal yang minimal itu 5 katiramu, maksimal 400 katiramu. Kita kesesuaikan dengan situasi kondisi. Dan ini mungkin sanksi batin yang cukup biasa mungkin ya untuk persyarakat. Dan mudah-mudahan kita sih tidak-tidak menetapkan hukum itu. Tapi yang kita kira di sini adalah masyarakat sadar. Itu aja, cara membuang sampah yang baik dan benar itu tujuannya. Setelah digelarnya rapat tersebut, masih akan dilakukan rapat lanjutan hingga penetapan. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi hingga sanksi adat kepada oknu masyarakat membuang sampah sembarangan, benar-benar diterapkan. Masud Badarudin, Hayat TV Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih sudah menonton video ini.